Untuk meredam maraknya kenakalan remaja di tingkat sekolah yang kian memprihatinkan, Komisi 10 DPR RI mendorong pendekatan preventif dari para pemangku kepentingan dengan memperkuat kearifan lokal. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, menegaskan, salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kenakalan remaja, yakni dengan memajukan kebudayaan lokal dan mengurangi budaya asing. Mengenalkan budaya lokal dapat dilakukan melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, dan museum kepada para remaja. Pengembangan dan pembinaan, kemudian pemanfaatan tadi untuk karih wisata, Nah, pembinaan ini yang menjadi dasar membentuk karakter pemuda kita yang selama ini di luar pengaruh dari budaya kita sendiri. Banyak yang keluar, bukan di luar, keluar dari budaya kita sendiri. Jadi ini strategi pemajuan kebudayaan juga untuk meredam pengaruh budaya luar. Ada, yaitu pembinaan. Mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya. Lebih lanjut, Nuroji mengatakan, salah satu budaya bangsa dapat terlihat dari seni bela diri pencaksilat, yang perlu diperkenalkan pada generasi muda untuk belajar tentang sportivitas, kedamaian, dan persahabatan. Seni bela diri pencaksilat bisa menjadi alternatif bagi para remaja untuk menyalurkan energi dan waktu luangnya, sehingga akan mengurangi kecenderungan untuk bertindak hal-hal negatif. Dari Kabupaten Sleman, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan.